Kita disini menyadari ya untuk bisa membahas satu RUU saja sampai akhirnya mengesahkan itu begitu banyak perdebatan lika-likunya yang harus dijalani. Putri tadi sudah menyinggung bagaimana dilehana, suasana, diskusinya itu begitu alot. Karena semuanya vokal, semuanya ingin didengarkan, bukan mendengarkan. Nah apa? Jadi kalau nanti ketika kamu sudah masuk dalam sistem, bagaimana kamu bisa mendobrak kebiasaan seperti itu? Aku nanti akan mensenjantai diri sendiri dengan data-data yang memang substantif dan juga memang berkualitas. Jadi dari sekarang aku sudah mencari staff-staff ahli karena kita dikasih jatah 5 staff ahli yang berlatar belakang hukum, analisa data, dan juga berlatar belakang riset. Yang nantinya akan mensupport kerja-kerja aku dengan data-data yang memang valid dan bisa diperjuangkan di DPR. Karena kita punya isu-isu yang ingin kita perjuangkan, tapi apabila hal-hal yang mendasari itu nanti tidak bisa diperdebatkan di parlemen, kita tidak akan didengar juga oleh Pak.